Oke, Sheha, pekan lalu juga sempat dikatakan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko, bahwa fit and proper test sudah dilakukan. Tapi ini lebih jelasnya seperti apa ya? Berapa kementerian yang memang sudah melaksanakan dan itu kan harus bertemu atau bertatap muka secara langsung? Ya, benar sekali. Ini memang sudah diungkapkan bahwa memang kalau untuk kementerian siapakah saja tokoh-tokohnya yang nanti akan mengisi jabatan sebagai menteri, ini pastinya harus bertemu secara langsung dengan Prabowo Subianto, Presiden terpilih, sebelum nantinya mereka ditunjuk sebagai menteri. Dan ini akan melakukan fit and proper test. Ini sudah dikatakan oleh Sufmi Dasko selaku Ketua Harian Gerindra. Namun kapankah fit and proper test itu dilakukan? Apakah hari ini merupakan fit and proper test yang disebutkan? Itu memang masih belum ada keterangan resmi. Dan hari ini sebenarnya agenda apa saja yang dilakukan di dalam, kemudian percakapan apa saja yang dilakukan di dalam ini memang masih belum tahu seperti itu ya Naila dan juga Pak Mirsa. Karena kalau dilihat tadi mereka kan masuknya ini secara beramai-ramai ya. Waktunya ini hanya kurang lebih perbedaan antara satu orang pertama ke orang kedua ke orang ketiga. Ini perbedaannya kurang lebih hanya lima menit seperti itu. Jadi memang kalau bisa digambarkan di dalam ini cukup ramai. Jadi kemungkinan ini agendanya... Nanti biar Bapak yang jelaskan ya. Terima kasih. Ini calon menteri pertama yang keluar nih. Ya terima kasih banyak. Atau mungkin persiapan ya Mbak? Ini mungkin ketemu pas itu sama Bapak. Nanti terima kasih. Nanti senyum aja. Terima kasih. Bang Ori, apa kabar? Kamu apa kabar? Bila nyempil, nyempil, nyempil. Tadi siapa kabar? Ya. Halo, ibu. Ibu, boleh? Ya. Tadi kami... Satu toko yang... Mengungkapkan apa yang dibicarakan di dalam. Nanti kami akan mencoba untuk berbincang dengan tokoh-tokoh lainnya. Kalau ini bisa dilihat, itu adalah Natalius Pigai yang sudah selesai. Mungkin kita bisa langsung mendengarkan keterangan resminya. Ini Naila dan juga pemirsa kira-kira apa? Bapak itu kan presiden untuk bangsa dan negara. Patriotik negarawan. Jadi Bapak mau ingin mencerminkan kebijakan dan juga akomodasi kepentingan bangsa sebagai perwujudan daripada candra kebangsaan, kebindahan. Itu aja. Tadi disampaikan Bang, Abang mau diproyeksikan jadi pentri apa misalnya? Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Karena sebelum Bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama. Tidak boleh, tapi saya pembantu-pembantu bisa di mana aja. Ini pertemuan pertama Pak Prabowo atau sebelumnya di Hambala mungkin sudah dilakukan pertemuan? Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu. Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anabuhannya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Biasanya juga berbawakan soal hal apa sih, Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang bener nggak bang jadi proyek segitu Penteri HAM? Saya tidak punya kewenangan tuh bicara itu, Bang. Kamu mau dijadikan sebagai Penteri HAM siap-siap sendiri ya? Saya tidak punya kewenangan menjawab. Oke, hari ini persiapan apa aja Bang? Ada nggak? Misalnya kan bawa catatan nih, dari tadi semua pada bawa catatan. Tadi nyatat apa Bang? Saya persiapannya, nggak ada ya. Karena kan begini. Saya ini berasal dari wilayah yang relatif agak jauh ya. Dan sebagai seorang prajurit itu bagaimana memenangkan pertarungan. Setelah itu tidak pernah memikirkan apa yang saya dapatkan. Tapi dihargai dan dihormati sebagai seorang petarung yang memenangkan pertarungan. Itu aja. Nusron, Nusron, Nusron mau keluar. Nusron, Nusron, Nusron tadi apa saja Gus yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Ada permintaan untuk jadi Menteri atau... Lalu sehanya mana? Ada nggak? Lagi live, lagi live, lagi live. Gus, ini lagi pecing. Gus, gimana? Ya, tadi ngobrol apa aja di dalam Gus. Ya, diajak diskusi sama beliau. Terus ditanya kesehatan. Sehat, sehat. Walafiat. Ya, ditanya meminta apakah bersedia untuk membantu kami. Ya, gitu aja. Bidangnya udah spesifik, Gus? Saya jawab ya, insya Allah kalau memang dimintain bantuan dan negara membutuhkan dan namanya pengabdian ya, namanya kader. Benar ATRBPN nggak ya, Gus? Ya, harus menyatakan siap. ATRBPN benar nggak, Gus? Soal tempat, semua kami serahkan sepenuhnya sama Bapak Presiden. Karena itu hak berogatifnya Bapak Presiden. Oke, baik. Terima kasih, Gus. Ya, kami. Nah, ini Gus yang satunya. Halo, Gus. Ini kesini, ya? Ini kesini, ya? Gusipul. Kamu kabur nih, Gusipul. Tidak. Gusipul, tadi apa aja? Kayaknya semua... Gusipul ditanyain juga, Pak Musipul tadi. Asal kesiapan, membantu kabinet mendatang. Ya, pada dasarnya Pak Presiden Prabowo pengen segala program di Kementerian Sosial bisa tepat sasaran, tidak salah sasaran, maka konsolidasi data itu amat sangat dibutuhkan. Ya, nanti akan mengikuti arahan lebih lanjut, tapi itulah yang paling utama. Berarti tadi diminta untuk melanjutkan kerja-kerja di Kementerian Sos, kok seperti apa, Gus? Ya, tunggu besok aja kalau itu. Tunggu besok kalau itu, tapi intinya beliau berharap data-data baik untuk kepentingan Bansos atau kepentingan yang lain itu harus akurat, harus valid, sehingga nanti program pemerintah itu tepat sasaran dan diharapkan nanti benar-benar bisa terwujud satu data. Gus, tadi di dalam itu maksudnya didudukin dalam satu meja bareng-bareng atau gimana sih, Gus? Karena ada kayaknya ada baru bentar, kemudian langsung cabut, mungkin sekitar 15 menit aja atau gimana, Gus? Iya, nantilah ada yang menceritakan, tapi waktunya efektif sekali dan efektif, efisien. Tapi di meja tengah ya, Gus? Atau dimasuk ke dalam ruangan? Iya, nanti ada yang menjelaskan. Tapi secara spesifik Pak Prabowo memang minta gak disitu, untuk pembantu lagi Kabinet itu, itu disampaikan gak secara spesifik? Ya, otomatis kita ini kan sebelumnya diminta saya ya, jauh-jauh memang diminta untuk siap gak gitu, siap dimana saja. Siap aja pokoknya kita menghormati, menghargai, mengapresiasi, mendukung semua yang dibutuskan oleh Pak Prabowo. Itu aja, dimana saja, siap gitu. Ya, terima kasih ya, itu aja. Akan menjadi Menteri ataupun pengisi kursi dari Kabinet Prabowo-Gibran nanti, 5 tahun ke depan. Tadi dia mengungkapkan, dia sudah ditanya langsung oleh Presiden terpilih Prabowo-Subianto, Subianto, apakah bersedia untuk membantu pekerjaan Prabowo dan Gibran 5 tahun ke depan? Dan ini merupakan pertanyaan yang ditanyakan satu per satu, seperti itu ya, kepada orang-orang yang ada di dalam. Namun, untuk kursi apa, ini belum diungkapkan. Dan ia meminta untuk bertanya langsung kepada Prabowo-Subianto. Ini sepertinya tampak memang untuk orang-orang yang di dalam ini belum mau mengungkapkan mereka ini ditunjuk sebagai Menteri apa, Naila dan juga Pemirsa. Dan tentunya kami di sini juga memang masih menunggu-nunggu, kira-kira apakah akan ada kejutan, apakah akan ada sosok-sosok yang belum dilihat sebelumnya, apakah akan ada sosok-sosok yang belum terdengar namanya, dan apakah akan ada sosok-sosok yang sebelumnya tidak pernah terlihat seperti itu ya, atau yang ada di luar dari koalisi misalnya, ataupun orang-orang yang namanya belum tersebar. Ini kita masih menunggu kedatangannya, ataupun justru memang orang-orang yang di dalam itu adalah orang-orang yang dipanggil hari ini. Dan besok akan berlanjut lagi, kita akan terus pantau untuk pertemuan hari ini antara Presiden terpilih Prabowo-Subianto dan juga tokoh-tokoh bangsa, maupun juga kader-kader politik di kediamannya Kertanegara 4. Naila. Ya, Sheha tadi ada salah satu sosok yang digadang-gadang menjadi calon menteri perempuan dari Kabinet Prabowo, ada Widianti Putri Wardana. Tadi apa keterangan yang disampaikan oleh Widianti? Bisa Anda sampaikan kembali? Ya, tadi Naila dan juga pemirsa untuk keterangannya, tadi memang dia masih hanya sedikit keterangan yang dia ungkapkan ya Naila dan juga pemirsa, karena memang tadi sempat kami hampiri ketika ia mau masuk ke dalam kendaraannya, namun kembali lagi ia meminta itu untuk diserahkan ke Presiden terpilih Prabowo-Subianto, karena itu merupakan hak prioritas kembali lagi, dan tadi kalau bisa dilihat memang pergerakannya, cukup cepat ya, ini pergantian antara tokoh-tokoh yang keluar dari kediaman Prabowo-Subianto ini satu persatunya cukup cepat, cukup pergantian, seperti itu, nah ini kalau ada satu lagi yang keluar, ini kira-kira kita akan juga mendengarkan keterangan resminya, apa yang dibahas di dalam, kalau bisa dilihat ini dia sudah mengeluarkan catatannya, kita akan langsung saja mendengarkan keterangan resminya, Naila.